Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barangnya hari ini puasa kedua Kita mau unboxing Sebuah handphone Apakah itu? M5 Meizu M5 Kenapa saya pilih Meizu? Karena sudah terlalu mainstream Xiaomi Ini harganya total barang Ini kebetulan pemula yang paling murah antara apa-apa yang lain Meizu M5 Dengan model M611H Sudah LTE Warna hitam internal 16GB dengan RAM 2GB Kita buka Sekali-sekali beli yang bukan Xiaomi dulu biar ngerasain pos lain Soalnya Terlalu mainstream Dengan MIUI 8 terus Ini dia Meizu M5 Banyak sekali ini kotak Iya Ini dia device-nya Ternyata peninversi global Soalnya dia bahasa Inggris semua Meizu M5 Meizu M5 Nanti kita pilih dulu Itu garansi dari mobile style Waduh Bukan platinum atau bisa lagi Ada yang baru nih Samping kami Ini Apa tuh Oh ini Injectornya Ini isi injektornya Agak pake seni sih Kalo Ada tulisan file Kalo Injector Xiaomi biasa Model biasa Maksudnya Xiaomi Model biasa Kalo ini Ini kitab kitab Kayaknya akan dibaca Kapinkan lagi Kemudian Ini ada Bagus ya Pake kotak Tapi cuma isi 51 ternyata Isinya kabel data Portnya masih micro USB Belum USB tipe C Warna putih Walaupun HPnya warna hitam Kemudian Ini pal charger Maksudnya Oh iya Ada versi Global Colokannya udah bulat Gak kepek Dengan meremezu Dengan Dengan Maaf ya agak gelap nih Soalnya Bisa bacain aja ya Outputnya bisa sampai 2 Ampere Koso Ini dia Hapnya Cakep ya Kita kletek ya Kita kletek ya Kita kletek depan Kita kletek belakang Iya Ini dia Meizu Meizu M5 Bukan yang Note ya Meizu M5 Layar 5,2 Dengan Ada fingerprint di depan Kayaknya mesti layar nyala dulu biasanya Ada kamera Berapa pixel ya Kalau gak salah sih 5 ya Jadi kurang klasifikasi Kemudian Sampingnya ada Tombol Power Sama tombol volume Ya model-model Xiaomi juga Atasnya Gak ada polos Gak ada kamera merah nih Kayaknya gak bisa jadi remote Kiri ada Tempat SIM Injector ya Kita buka Ini biasanya hybrid juga Modelnya kayak Xiaomi Dual SIM Atau 1 SIM dengan Micro SD Ya hybrid nih Ini kayaknya pake Nano semua ya Sekarang saya masukin dulu aja Di SIM Di SIM Pertamanya yang mana ini Satu lagi Satu lagi Satu lagi Tampil dari aku kecil nih Ini mungkin Ini mungkin ya Balik Ya sudah masuk Bawahnya ada Oh Lebang jack Ini Di bawah Maaf ya agak gelap ini Di kamar Ini lubang jack Ini Mikrofonnya Ini Port USB-nya Maaf sekali lagi Agak gelap Ini spekternya Ini garansi Belakang ada kamera Masih Single camera Dengan Dual LED Place Sekiranya Sekiranya Oh iya Meizu juga Rupanya ada Room Abel-Abelnya juga Bukan cuman Xiaomi Meizu Lenovo Zook Ada Room Sebenernya Kalau jadi developer Bagus sih Yang bisa bikin Room Soalnya kan mereka bisa Masukin bahasa Indonesia Dari Room Cina Flystore Gak macem Termasuk hebat tuh Kayak Meizu 5 Belum diunlock Mereka bisa Termasuk hebat Ini lagi booting Flaming mouse-nya Oh Langsung hidup Gak ada Setting manualnya Wah Tampangnya nih Kayaknya Room abel-abel deh Tapi ini Bacaannya global sih Kita lihat dulu Bener global atau bukan Masih mencari sinyal Oh iya ini Kelog ya 4G nya Kalau nggak salah 4G nya itu caranya Bintang pagar Eh Iya Bintang pagar 4321 Bukan ya Gimana ya Oh iya Pagar bintang Pagar bintang 4321 Bintang Baru nanti Ada 4G nya Tuh Soalnya Ayo 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 soalnya kemarin cek di situs udah ada climate mask yang 3.0 disininya ya Meizu M5 nanti kita coba aja ya dengan prosesor Mediatek kemudian kita coba kameranya fokusnya cepet ya ini dia hasil kameranya oh iya Meizu tombol ini cuma ada satu kapasitifnya, tombol home bisa jadi tombol back, bisa ditekan recentnya kalau nggak salah kita slide ke atas nah ini dia recent update kalau yang lain nggak ada cuma satu tombol ini tepat finger printnya juga oh tidak ada ketuk dua kali ini kayaknya ya ya udah nanti reviewnya nanti aja ya review framing house, cukup ini aja dulu singkat tentang ininya yang jelasnya bodinya cakep pas dikemen tangan nggak mainstream yaitu Xiaomi jadi coba sekali-sekali dengan house lain dulu yaitu house flame house ini kayaknya rumah bal-bal deh kayaknya tapi nggak tau juga ya nanti kita review aja ya terima kasih udah nonton jangan lupa subscribe, jangan lupa like jangan lupa juga share kalau memang bermanfaat videonya nanti reviewnya akan saya review lebih jauh nanti saya coba-coba dulu terima kasih udah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati